Oke kita akan bahas Polinomial Polinomial ini contoh soal Jadi kita Poli Poli itu lebih dari satu Nomial itu disini yang dimaksud adalah Persamaan Persamaan dengan Faktornya lebih dari satu Atau perpangkatannya lebih Derajatnya lebih dari satu Misalnya polinomial Bisa diartikan adalah Sebenarnya polinomial ini adalah persamaan Dengan Derajat Banyak Misal Derajat satu Ya ya X sama tambah 5 sama dengan 0 Ini derajat 1 Derajat 2 Misalnya adalah Persamaan kuadrat ya Derajat 2 ini X kuadrat tambah 5 X tambah 6 Dan seterusnya ini adalah derajat 2 Jadi ini adalah persamaan Kalau Derajat 1 Derajat 1 Ini nanti Jawabannya berapa Nilai X nya hanya 1 Ya X nya adalah min 5 Nah Kalau derajat 2 Nilai X nya lebih dari 1 Yaitu 2 Jadi derajat itu menunjukkan Bisa Menunjukkan pangkatnya Dan sekaligus Dia juga menunjukkan dari Banyaknya jawaban nanti Ini kalau kita Jawab berarti ini X plus 3 X plus 2 Kan gitu Nah maka X sama dengan 3 Ya Atau Min 3 maaf ya Atau X sama dengan Min 2 Jadi jawabannya ada 2 Ini polinomial Derajat 2 Dan seterusnya Polinomial bisa Berderajat sangat banyak Yang namanya aja Poli Ya Kita tahu Derajatnya itu dari Ya Derajat itu dari Pangkatnya Sekali lagi Derajat itu dari Pangkat Disini pangkatnya 1 Derajat 1 Derajat 2 Pangkatnya 2 Seperti itu Ya Pangkat yang paling besar Nah Kalau Penjumlahan Ya penjumlahan biasa Ya seperti yang kita kenal ya Kalau penjumlahan Ini dijumlahkan biasa Penjumlahan Jadi operasi Polinomial Ada penjumlahan Penjumlahan ini Dijumlahkan biasa Jadi variabel yang sama Dijumlahkan Misal Ya misal Ya variabel yang sama Dijumlahkan Intinya itulah Variabel yang sama Yang sama Dijumlahkan Atau tingkatan yang sama Derajat yang sama Dijumlahkan contoh langsung aja Misalnya X plus 2 Ya Ini kan Polinomial Dengan derajat 1 Ditambah Ya X plus 3 Maka ini akan menjadi 2 X plus 5 Nah karena derajatnya Tidak sama Boleh Tidak Dijumlahkan Boleh aja Ya Misalnya contoh berikutnya X plus 3 Ditambah X kuadrat Plus 2 X plus 5 Seperti ini Bisa Bisa aja Tapi tetap yang sama Dijumlahkan Ini X kuadrat Nah disini X dengan 2 X Dijumlahkan menjadi 3 X Disini 3 tambah 5 Dijumlahkan jadi 8 Seperti itu Mudah Ini adalah Kita Menjumlahkan Bagaimana pengurangan Sama Sama aja Penjumlahan ini kan ada penambahan Ya Bisa penambahan atau pengurangan ya Pengurangan sama saja Misalnya Contoh ya Jadi misalnya X minus 5 Ya Dikurangi Ya X Min 6 Atau ini Terserah plus minusnya ya Asal saja Aku bikin soalnya X dikurangi X Habis X nya Ya Jadi X dikurangi X habis Atau lebih enak gini X dikurangi 5 Nah minus kali X adalah minus X Minus kali 6 adalah plus 6 Nah disini X nya habis Ya Min 5 tambah 6 adalah 1 Seperti itu Seperti itu Ya Jadi Ini Sudah biasa Kita Lakukan di Aljaber Sejak SMP Nah Sekarang Bagaimana dengan Perkalian Perkalian Polinomial Perkalian Perkalian sama saja Kita kasih contoh ya Ini perkalian Kan pertama penjumlahan 2 perkalian Nah Perkalian Ya Itu nanti Akan dikalikan seperti biasa Misalnya tadi ya X plus 2 X plus 2 dikalikan Ya X plus 3 Caranya ya X dikali X adalah X kuadrat X dikali 3 adalah 3X Ya 2 kali X adalah 2X 2 dikali 3 adalah 6 Nah Maka Hasilnya adalah X kuadrat 3X tambah 2X Ada 5X Tambah 5X Tambah 6 Seperti itu Hasilnya Nah Yang serem ini Pembagian Pembagian ini agak serem Ya Pembagian Pembagian Ya Pembagian Ini yang akan membedakan Polinomial dengan pelajaran lain Bagian susahnya disini Ya misalnya Kita tahu Kalau Ini Dikalikan ini Hasilnya kan ini ya Nah Jadi X plus 2 Ya Kalau dikalikan X plus 3 Hasilnya adalah X kuadrat tambah 5X Tambah 6 Ya Artinya Kalau kita bagi Ya kan X kuadrat tambah 5X Tambah 6 Ini kalau kita bagi dengan Ya X plus 2 Hasilnya harus X plus 3 Nah Membagi ini Bisa Pembagian biasa Cara jaman SMP dulu Pakai porogabit Bisa Bisa Kenapa tidak Coba kita lakukan Pembagian porogabit X kuadrat Tambah 5X Tambah 6 Mau kita bagi dengan X plus 2 Nah Caranya X kuadrat Bagaimana agar hilang Ya dikalikan dengan X X dikalikan X plus 2 Menjadi X kuadrat Plus 2X Begitu Ya Ini kita kurangkan 6 nya turun 5 nya dikurangi 2 Adalah 3X Ditambah Ini habis Tinggal ini saja Nah Sekarang Ini dibagi X plus 2 Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Atau bisa Bisa ya Bisa dengan kalikan berapa Kalikan 3 Bisa dikalikan 3 3 dikali X adalah 3X 3 dikali 2 adalah 6 Nah habis Kalau habis berarti Ini adalah Ini kita sebut Pembagi Disini adalah Eh Yang dibagi Maaf Yang dibagi Disini adalah Pembagi Disini hasil bagi Jadi Kita bisa Menuliskan Ya Pembagi Ya Ini adalah Hasil bagi Eh Kok pakai X Hasil bagi Atau Ini juga Pembagi dulu Pembagi Biasanya Pembagi Didaulukan Pembagi Ya Dikali Hasil bagi Kalau menuliskan Panjang Iya kan Panjang sekali Jadi Biar enak Pembagi Eh Kok pembagi Toh Yang dibagi Ini bagaimana Nah Disini adalah Yang dibagi Ya Yang dibagi Ini adalah Polinomial Maka Biasa Karena Polinomial Bisa kita Simbulkan FX Biasanya Disimbulkan FX Ya kan Pembaginya PX Biar enak Pembagi Dikali Hasil Bagi HX Biasanya Kita simbulkan Seperti itu Ya Nah Tapi ada Kasus Seperti ini Ada Kasus Misalnya 16 Dibagi 3 Dapat Berapa 16 Dibagi 3 Dapat 5 Sisa 1 Nah Disinilah Nanti akan Masuk Teorema Sisa Ya Jadi FX Bisa Kalau ada Sisa Ya Jika ada Sisa Maka Ini untuk Tidak ada Sisa Ya Jika Tidak ada Sisa Jika ada Sisa Maka FX Ini nanti Adalah PX Dikali HX Ya Ditambah Sisa SX Ya SX Adalah Sisa Sisa Pembagian Kalau sudah Tidak bisa Dibagi lagi Sisa Sisa Pembagian Nah Ini akan Menjadi Rumus Umum Nanti Rumus Ini akan Banyak Sekali Kita pakai Sebagai Tambahan Ya Membagi Itu Bisa Pakai Cara Ini Cara Porogabit Biasa Soal Yang sama Ini bisa Kita gunakan Cara Horner Kita akan Lebih banyak Menggunakan Cara Horner Karena Lebih mudah Ya Ini Sebagai Tambahan Ya Saya Kopi Pastikan Di sini Ya Pembagian Cara Horner Sebentar Nah Ini sebagai Tambahan Pembagian Cara Horner Horner Bagaimana Pembagian Cara Horner Pembagian Cara Horner Ini Ya Cara Membaginya Bentuknya Yang kita Bedakan Jadi Nanti X Kuadrat Ditambah 5X Ditambah 6 Nah Bentuknya Seperti Ini Kita Akan Tulis Koefisien Saja Kita Tulis Koefisien Jadi Koefisien Dari X Kuadrat Adalah 1 Koefisien Dari X Adalah 5 Koefisien Ini Adalah 6 Ya Nah Disini Akan Dibagi X Plus 2 Sama Dengan 0 Maka X Sama Dengan Min 2 Ya Satu Ini Turun Saat Naik Ke Atas Dikalikan Min 2 Menjadi Min 2 Terus Dijumlahkan 5 Kali Min 2 Adalah 3 Ya 3 Naik Ke Atas Dikalikan Min 2 Min 6 Habis Ini Adalah Sisa Ya Dan Ini Adalah Bentuk X Plus 3 Jadi Ini Adalah Yang Dibagi Disini Adalah Pembagi Dan Disini Adalah Hasil Bagi Seperti Dibagi 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 Dibagi